Intro Halo Pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita, berita teraktual hanya untuk Anda. Sebayang 14.821 mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun 2024 mengikuti rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus atau PKK Mabah 2024. Pembukaan PKK Mabah dilakukan di lapangan Rektorat UB pada Senin 12 Agustus oleh Rektor UB, Prof. Widodo. Para mahasiswa akan mengikuti tiga rangkaian PKK Mabah, yaitu Raja Brawijaya tingkat universitas, Ordik Ormawah tingkat fakultas, dan Open House unit kegiatan mahasiswa. Pembukaan PKK Mabah dimeriakan dengan berbagai atraksi dari panitia dan unit kegiatan mahasiswa. Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus atau PKK Mabah 2024 Universitas Brawijaya resmi digelar pada tanggal 12 Agustus 2024. Pembukaan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Brawijaya beserta jajaran, Majelis Woli Amanat, Senat Akademik Universitas, dan 14.821 mahasiswa dari berbagai fakultas. Wakil Rektor 3 UB Dr. Setiawan Nurjaya Sakti dalam jumpa persnya mengatakan kegiatan PKK Mabah 2024 akan terdiri dari tiga rangkaian utama. Pertama adalah Raja Brawijaya tingkat universitas dari tanggal 12 hingga 14 Agustus, dilanjutkan dengan Ordik Ormawah tingkat fakultas, dan Open House 56 unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas pada akhir Agustus. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kehidupan kampus dari sisi akademik, riset, dunia kemahasiswaan, alumni, dan lainnya. Selain itu, wajah ini juga sebagai media pembibitan awal regenerasi kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas. Kegiatan bahwa terdiri dari PKK Mabah Tingkat Universitas Raja Brawijaya, kemudian nanti juga orientasi pendidikan dan orientasi kemahasiswaan tingkat fakultas, kemudian juga nanti akan lakukan Open House dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada, serta tiap-tiap akhir pekan di semester ini akan masing-masing fakultas melaksanakan kegiatan mahasiswa. Open House nanti kita akan memperkenalkan yang akan berlangsung tanggal 24 dan 25 bulan Agustus itu, akan diperkenalkan mahasiswa baru dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada. Di situ, kita mempunyai 59 macam unit kegiatan kemahasiswaan, termasuk mulai dari eksekutif mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian unit-unit kegiatan kemahasiswaan di bidang keolahragaan, itu banyak sekali, basket, sepak bola, tennis meja, sampai bola pun juga ada. Kemudian unit kegiatan kemahasiswaan di bidang seri juga ada, seperti misalnya tari-tarian, paduan suara, reok, dan lain sebagainya. Itu mereka kita perkenalkan di tanggal 25 nanti, 24-25 nanti. Maksudnya adalah mereka segera bergabung dengan unit-unit kemahasiswaan yang ada. Manfaatnya adalah dengan bergabung di situ, maka proses regenerasi apabila kakak-kakaknya sudah lulus, akan dilanjutkan dengan adik-adiknya untuk meneruskan itu. Kegiatan PKK Maba melibatkan 800 panitia yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Brawijaya, alumni, dan toko masyarakat, serta dari kalangan praktisi. Pelaksanaan PKK Maba dipusatkan di tiga tempat, yaitu Gedung Semanta Kerida, Gor Pertamina, dan Auditorium Brawijaya. Daging kambing menjadi salah satu hidangan utama yang paling dinantikan oleh banyak orang. Namun, dibalik kelezatannya muncul kekhawatiran bagi sebagian orang, terutama mereka yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ada anggapan umum bahwa mengonsumsi daging kambing dapat memicu lonjakan tekanan darah, sehingga penderita hipertensi seringkali menghindari makanan ini. Lantas, benarkah daging kambing memiliki dampak sebesar itu terhadap tekanan darah? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagian orang percaya bahwa konsumsi daging kambing dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, sehingga banyak penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi menghindarinya. Padahal daging kambing sering menjadi hidangan utama saat idul adha. Dilansir dari Kompas.com, Tekanan darah normal pada umumnya berkisar antara 120 hingga 129 mmHg untuk tekanan darah sistolik dan 80 hingga 84 mmHg untuk tekanan darah diastolik. Seseorang dapat dikategorikan mengalami hipertensi jika tekanan darah sistoliknya melebihi 130 hingga 159 mmHg atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 hingga 99 mmHg. Penderita hipertensi seringkali menghindari daging kambing karena khawatir akan lonjakan tekanan darah. Namun, benarkah daging kambing benar-benar menyebabkan peningkatan tekanan darah? Dosen Ahli Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS Ulfa Najamudin SSI MKS membantah mitos tersebut. Bahkan menurut Ulfa, lemak jenuh yang terkandung dalam kambing lebih rendah dibandingkan daging merah lainnya. Kalau kita bicara lemak jenuh, sebenarnya sih kalau kita lihat referensinya, sebenarnya justru kambing itu lebih sedikit lemak jenuhnya dibandingkan daging lain. Jadi, kambing konsentrasi apa? Kandungan lemak jenuhnya itu satu-satu rated fatnya itu dia lebih rendah dibandingkan daging-daging merah yang lain. Jadi, kalau mau dihubungkan dengan penyakit kolesterol, sebenarnya itu kayak mitos saja sih sebenarnya. Karena sebenarnya justru daging kambing itu lebih rendah. Jadi, resiko untuk terkena kolesterol tinggi itu sebenarnya juga tidak betul. Latrium yang berlebihan juga mengganggu keseimbangan dengan kalium dalam tubuh yang penting untuk membantu ginjal membuang cairan berlebih. Ketika ginjal tidak dapat mengelola cairan dengan baik, akibat kelebihan natrium, terjadi penumpukan cairan dalam tubuh yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. Jangan konsumsi berlebihan, jadi tidak apa-apa dikonsumsi meskipun ya kita bisa lihat kandungan lemak jenuh pada daging kambing itu lebih rendah. Tapi kalau dikonsumsi juga dalam jumlah yang banyak, mungkin lebih enak dagingnya, lebih juicy dan otomatis orang akan susah untuk mengendalikan jumlahnya, ya memang tetap beresiko juga. Meskipun dari segi kandungan dia lebih rendah, tapi karena jenis dagingnya juga enak, jadi orang-orang juga akan tercenderung untuk mengonsumsi lebih banyak, jadi resikonya juga tetap tinggi aja, tinggi-tinggi saja ya. Jadi saran saya konsumsi tidak apa-apa tapi dalam jumlah yang sewajarnya. Mengonsumsi daging kambing tidak dilara, namun tetap saja perlu memperhatikan jumlah daging yang dikonsumsi, batasi konsumsi untuk menghindari efek atau dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi berlebihan. Rahmatia, Unhas TV. Meningkatkan asupan kalsium melalui susu tinggi kalsium telah diyakini dapat memperbaiki kadar kalsium, terutama pada orang dewasa. Namun, seberapa efektifkah susu tinggi kalsium dalam meningkatkan kadar kalsium? Dan seperti apa resiko jika mengonsumsi kalsium yang banyak? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Banyak orang dari kalangan anak-anak hingga dewasa mengendalkan susu tinggi kalsium sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian mereka. Kalsium dipercaya sebagai mineral yang mampu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Menurut Desen Gizeh, Safrullah, hampir 90 persen kalsium dibutuhkan untuk perkembangan tulang yang optimal. Menurutnya, susu pada umumnya memiliki kandungan yang berkisar 275 hingga 350 mg. Ini bisa memenuhi sekitar 27 hingga 35 persen dari kebutuhan kalsium harian. Namun, juga terdapat beberapa jenis susu yang memiliki kandungan kalsium yang tinggi mencapai 50 persen. Ini biasanya untuk dewasa dan lansia yang dibuat untuk membantu mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Namun, kalsium tidak hanya didapatkan pada susu saja, tetapi juga pada produk lain seperti yoghurt, keju, bayam, dan kacang-kacangan. Sehingga perlunya memperhatikan kadar kalsium terutama pada susu yang tinggi kalsium. Safrullah mengatakan bahwa kelebihan kalsium bisa menyebabkan hiperkalsemia atau kelebihan kalsium disebabkan batu ginjal. Hiperkalsemia inilah yang menyebabkan batu ginjal sekaligus menghambat kinerja saraf otak dan jantung. Penurunan fungsi ginjal akan mengganggu penyerapan mineral lain dalam tubuh seperti magnesio. Sebetulnya kalau kita melihat susu pada umumnya, kalau kita melihat secara kandungan ini biasanya berkisar antara 275 sampai 350 miligram, yang itu artinya bisa memenuhi sekitar 27 sampai 35 persen dari kebutuhan kalsium harian kita. Tetapi memang ada susu yang diformulasi khusus untuk memenuhi kebutuhan kalsium kita. Jadi dibuat lebih tinggi kandungan kalsiumnya. Bisa mencapai di atas 50 persennya kandungan kalsiumnya di sini. Khususnya misalkan kalau kita lihat susu tertentu yang kemudian dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk orang dewasa sampai lansia ya, yang kemudian untuk mencegah terjadinya osteoporosis dan seterusnya. Tetapi kita perlu pertimbangkan juga bahwa sebetulnya karena tadi sudah saya sampaikan, selain bisa kita peroleh dari susu, sumber kalsium juga bisa kita peroleh dari berbagai bahan makanan yang lain, termasuk turunan-turunan dari produk susu itu seperti yogurt, kemudian keju, berbagai jenis sayuran juga misalkan bayam, brokoli, kacang-kacangan itu semua menjadi sumber kalsium. Jadi kita perlu antisipasi juga karena kan sesuatu yang berlebih-lebihan pada dasarnya kurang baik ya, termasuk halnya ketika kita mengonsumsi kalsium yang melebihi kebutuhan kita, lebih dari 1.200 miligram misalnya, tentu kemudian ini bisa menyebabkan suatu kondisi yang kita sebut sebagai hiperkalsemia di sini. Yang mana itu mengindikasikan bahwa kadar kalsium dalam tubuh kita itu melampaui jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga pada kondisi tersebut apa yang terjadi, ginjal kita lah yang kemudian berperan untuk menyaring termasuk mengeluarkan sisa-sisa kalsium yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan ini tentu nanti kalau berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka kemudian ini yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi ginjal. Menurut Safrullah, bahwa kelebihan zat ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin, sehingga akan meningkatkan frekuensi buang air kecil yang menyebabkan seseorang dehidrasi, kekurangan cairan, dan lainnya. Inilah yang menjadi tanda seseorang mengalami kelebihan kalsium. Meski zat ini dikeluarkan melalui urin, bukan tidak mungkin kelebihan ini akan disimpan di dalam tulang. Mengendapat dalam tulang inilah yang cenderung membahayakan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Safrullah menyarankan untuk mengonsumsi susu setidaknya hingga 2 gelas seharinya, dilengkapi makanan lain yang mengandung kalsium. Sementara pemenuhan kalsium harian sendiri berbeda setiap usia, mulai dari 1.000 mg hingga 1.200 mg. Kelebihan hanya bisa diterima di batas 2.500 mg. Sulkar Nain, Unhas TV Baik pemirsa berita taris, kerugus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!